Halo semua, selamat datang di Story of Season Friends of Mineral Town dan ya masih bersama gue Gio Noci dan di episode sebelumnya kita sudah mendapatkan puding ya dari Popuri dan ini apa aksesoris bunga juga dari Cliff dan ya sebaiknya kita lanjutkan lagi ke seharian kita kali ini kali ini kayaknya gue mau jual barang ini ya yang gak kepake wah Gods ada disini ada Karen juga wah wah sudah Red Heart aduh salah ngomong kita siapin aja dulu Blue Feeder nya oke sekarang kita kasih hadiah ke Ellie best wish for you and the lucky bride dia malah ini ya gak mau ya malahnya nyangka kita mau nikah sama siapa gitu kita cuma pamer doang maksudnya oke kita kasih moon dumpling wah this is funny thank you I'm going to be smiling for the rest of the day dia akan tersenyum sepanjang hari mantap kita kasih susu kita kasih susu oke oke kita coba jual barang-barang ini ya ini adalah piala piala ayam kita kita jual dia nawar oh 54 ribu lumayan ayo money I love money kalau ini 68 ribu kalau 68 kayaknya terakhir 70-an deh yaudah lah daripada gak kepake kan barang rongsok kalau ini bisa gak kita jual hah surat undangan harganya 7.400 kalau makanan oh harganya 1.803 ya ternyata kita bisa jual ya makanannya 260 hmm hmm kalau popcorn 150 kalau dorayaki wah mahal juga ini 520 ya kayaknya nanti gak usah lah males banget gue mau masak banyak-banyak Jennifer tunggu Jennifer gue mau kasih kamu hadiah kesukaan kamu oh udah hijau ya kayaknya udah bisa di ajak jadian sih bukuri bukuri apakah kamu petai kamu itu sangat dewasa katanya kamu itu impressive maksudku kamu bisa menjalani perkebunan sendirian gitu kan ya 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 udah kakaknya aja ngomong aja lah males gak sih hadiahnya oke karena James Jennifer sudah greenheart kita ajak kejadian aja ya tering kamu terlihat sangat serius katanya katakan padaku apa yang terjadi hi yes i believe we have something we must discuss ayo kita pergi ke rumah kamu katanya oke disini aku yakin tempatnya lumayan sepi ya jadi kita bisa mendiskusikannya that you have presented me with such a special token means i presume that that you would like for us to begin dating katanya aku yakin karena kamu sudah menunjukkan tanda gitu kan tanda yang spesial token kayak gitulah aku yakin kamu mau kalau kita mulai berkencan i see i accept katanya oke aku terima well i am in love with you katanya ya sesungguhnya aku memang jatuh cinta kepadamu sebagai manusia dan sebagai integral aspect of natural world you are a person who loves and respects the world katanya kamu adalah orang yang mencintai dan menghargai dunia hidup bergantikan tangan dengan alam how could i not love someone like you bagaimana mungkin aku gak mencintai orang seperti kamu kan katanya excellent our relationship is now one of a man and woman entwined in romance excellent hubungan kita adalah hubungan pria dan wanita yang terikat dengan romance aku janji aku akan memberikan seluruh cinta yang aku miliki i look forward to seeing how we continue to resonate in body and soul aku gak sabar untuk melihat bagaimana kita beresonansi dalam tubuh dan jiwa petek dadah aduh banyak banget isi tas ini kita rapih rapihin dulu emm ini kita taruh ikan kita taruh ini nanti kita jual aja ini kita simpen emm sudah lah ya ada yang ketinggalan gak nih cek dulu gak ada service udah dikasih udah lah ya cukup oke gue mau nungguin si Karen disini tapi sebelumnya kayaknya gue mau mampir ke rumahnya si Mary dulu buat ngasih hadiah ya itu Mary nya kali ini kita kasih cok ah ini raisin bread roti ini ya roti kismis nah Karen nya udah dateng tinggal nunggu si Rick nya aja nah itu Rick nya dateng oke kita mau menghancurkan hati seseorang dulu sebelumnya kita kasih hadiah ke ini Jennifer oke dia suka kita aja ngomong yuk throwing back a paint of a good stuff katanya dia lagi minum-minum nih oh oke tapi kamu sudah selesai dengan kursusmu katanya oke oke so Rick lihat Ternet What? But I deep breath Karen Can we go to your place to talk this over? Ayo kita ngomong di tempat gue Tepat di samping Rick gue Ngelamar Karen ya Jis bete katanya apakah kamu Seberani ini kadang-kadang Atakah kamu memang berani orangnya katanya Kamu mengejutkanku Anyway, can we start over from the beginning? Anyway katanya bolehkah kita ulang dari awal? Now that I'm a little calmer I want to listen with attention this deserves Sekarang aku udah agak tenang Dan aku pengen ngedenger lebih jelas gitu kan Oke, ting kita tunjukin lagi kan Bulu Blue feather Oke ya, I didn't miss here katanya Oke aku gak salah denger I've heard stories about mom and dad wedding When I was a little katanya Ngebayangin dia berada di posisi Mama dan papanya lagi nikah Ya intinya dia pengen nikah juga lah I never expect it be you who came to propose Aku gak nyangka kalo itu Orangnya adalah kamu yang bakal propose ke dia Propose tuh Dia nembak gitu lah Menyatakan untuk mau nikah gitu May answer What else would it be katanya? Yes katanya Yes 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 If this is a dream katanya I don't ever want to wake up Oh gila Meaningful banget ya Seandainya ini adalah mimpi katanya Dia gak mau bangun But let's build an amazing life together Ayo membangun hidup yang Menajubkan bersama katanya Hey Would you come with me katanya? Dia pengen ngejelasin ke orang tuanya juga Apa yang udah kita tentuin I know they'll both be really happy for us katanya Aku yakin mereka akan sangat bahagia untuk kita semua Bahkan mereka mungkin akan menangis Jadi jangan lupa bawa tisu Oke jadi Satu minggu dari sekarang Kita akan Menikah dengan Karen ya Acaranya di gereja Dan Tenang aja tapi Ini gak Gak sepenuhnya gue bakal nikahin gitu Gue cuman pengen liat aja kan Acara pernikahannya gimana Cutscenenya gimana Dan Yo kita tidur Kita liat Oke besok kita nikah ya Apakah ada yang harus kita persiapkan? Gak ada Sudah langsung tidur aja Ternyata langsung acara ya Gak Nganuin Ternak dulu Ladang atau apa Jadi satu hari kita skip Jadi buat teman-teman Kalau mau nikah itu Mungkin harus persiapin dulu ya Kurcaci-kurcaci Di hari Sebelumnya Satu hari aja mungkin Atau Tujuh hari gitu kan Siapin yang untuk Ngurus ternak Sama Tanaman ya Dearly beloved Kali ini kita berkumpul untuk Mengadakan acaranya Karen Dan pete Gitu kan Didi 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 Pete Karen Apakah kalian berjanji disini Dan bersumpah katanya Untuk selalu bersama Hingga akhir waktu kalian Untuk saling memiliki Menghormati Dan menghargai Apapun yang akan terjadi katanya Selamanya You may now exchange your rings Dengan semuanya Yang berkumpul sebagai saksi katanya I hear by declare this to To be lovely wedded partner katanya Maka dari itu aku nyatakan Kalian berdua Secara hukum telah menikah May the day of this day shine brightly in their home They build a loving and beautiful future Semoga kebahagiaan di hari ini katanya Bersinar dengan terang Dan mereka membangun kehidupan yang penuh cinta dan indah Ah Karen My darling doctor Conglateration And Pete Build a happy life together You hear Okay Karen you are the best doctor Karen kamu adalah Putri terbaik katanya Karena memang putri ini cuma satu kan I ever could have Asked for katanya I will always love you Be good To Pete Okay Okay tenang aja Congratis to both of you Here's hoping that you Great future together Semoga kalian mendapatkan Masa depannya yang Indah katanya Ya Rik tenang aja Kalau sama gue pasti Masa depannya indah ya Both of you look so beautiful I'm sure Aduh Kenapa Popuri harus nyaut sih Walaupun ini cuma main-main gitu kan Kalian berdua terlihat Cantik katanya I'm sure you'll Make bright and happy family together Aku yakin kalian akan membangun Keluarga yang Sakinah mawadah Pete Now we are ready to get To be together forever I love you katanya Pete Akhirnya kita sekarang bisa Bersama-sama selamanya Dan aku cinta sama kamu Waduh ini ngapain Now then To commemorate This most auspicious We will take a group photo Everyone gather together Jadi untuk mengingat Momen ini Kita akan Mengambil foto bersama Ayo semuanya berkumpul katanya Sebenarnya Karen ini Sangat Apa ya Ceritanya Si Karen ini Lovely banget Dari awal Dari awal dia Istilahnya Lebih dewasa kan Karena mungkin dia itu Lebih tua Makanya Dia itu kayaknya Lettingan sama Rick gitu kan Jadi lebih tua daripada yang lain Jadi Makanya mainnya sama Rick aja Lebih sering Dan Karena Orang-orang memandang si Karen ini Lebih dewasa gitu Jadi dia Menyembunyikan Sisi lembutnya Sisi Lovingnya ya Jadi dia Suka ke gunung Ngeliat Apa Main sama kelinci-kelinci Tapi dia gak mau orang Ngeliat itu gitu Karena itu Kayak Gak cocok sama image Dia yang dewasa Dia ngiranya Ya Dia tuh Dinilai orang mature Gitu kan Dewasa Jadi gak kayak Popuri yang Geli Terus Feminim gitu kan Jadi dia juga Memang Malem-malem suka Minum-minum gitu kan Sama duke aja Dia gak takut gitu Karena sama orang tua aja Dia ditantangin sama dia Aduh Minum Terus di sisi lain Ya Banyak yang nilai Dia tuh Oh gak bisa masak lah Tapi Dia gak pernah nyerah loh Dia gak pernah nyerah Untuk ikut Apa Kompetisi Untuk Tetap masak Untuk orang tuanya Dan juga dia suka Ngebantuin orang tuanya Ya di toko ya Bukan cuma kayak Santai-santai gitu Ternyata Kalau Kita mesen Kalau kita beli barang itu Dan Tas kita penuh Kayaknya yang nganterin tuh Karen deh Karena di event Ke beberapa itu kan Ya itu Kita nganterin barang-barang Ke Orang-orang di kota Jadi Kalau kita beli barang Usahakan kita punya Slot Yang cukup Jadi gak nyusahin Karen ya Andai Life Happily ever after Katanya Jadi mereka hidup Bahagia selama-lamanya Things are finally winding down First This The ceremony Katanya Then the pizza Reception Oke Mom and dad went away Overboard I'm glad They arranged Jadi yang menyiapkan Pernikahannya tuh Orang tuanya semua ya Kita gak Keluar Duit special pun Kayaknya Cuman beli Bulu biru aja Bulu feather aja Dan akhirnya Kita bisa punya Waktu bersama Sendirian Anyway Karena kita sudah Sah menikah Apakah kita Mau kasih nickname Gitu kan Nama panggilan Secara pribadi Aku gak apa-apa Kalau dipanggil Karen Seperti kamu Biasanya Manggil aku Katanya Kamu pengen aku Manggil apa Ke kamu Pte Darling Dear Something else Apa bisa Something else Kamu ingin Aku manggil Kamu Something else Kayak apa Katanya Oh kita bisa Panggil Nama ya Oke Panggil Panggil Gionoshi aja Alright That sounds Good to me Katanya Gionoshi I'm looking for Lotus Spending my life Together with you Oke Then Tomorrow We start our Brand new life Together Aduh Aduh It's almost The spring I can't wait To see Horses Go Udah Mau ini Katanya Festival Kuda Ya Oke Kali ini Kita dapat Resep Oh Gak dapat Resep Ternyata Kayaknya Sudah pernah Nonton Di hari Yang Sama Kita coba Ajak ngomong Apalagi Dia Eh Oh Ngomong Itu lagi Dia Kalo kita Kasih Popcorn Wow This is really For me Katanya No way I like Out So much Margin Aku Beruntung Banget Nikahin Bernikah Sama Kamu Katanya Gue Pengen Lihat Keseharian Apa Dia Cuma Di rumah Aja Atau Luyuran Masih Di rumah Dia Wah Oh Itu Ternyata Mungkin Dia Masak Ayo Masak Buat Aku Masak Eh Lucu Banget Lucu Banget Lucu Banget Lucu Banget Lucu Banget Wah Ternyata Doggy Pun Udah Besar Ya Kentang Udah Panen Yalah Gila Seminggu Kita Nggak Lihat Jam Jam 12 Masih Di rumah Coba Kita Lihat Sore Kalau Nggak Keluar Keluar Kesian Di rumah Di rumah Mutak Mutik Masakan Ya Di dapur Coba Kalau Di BTN Kalau Kita Nikah Karen Itu Kadang-kadang Kita Sarapannya Pagi-pagi Masakan Gosong Kalau Kalau Nggak Salah Tapi Nggak Kok Ini Just You Watch I Am Definitely Gonna Bet On The Winner Dis Dia Mau Taruhan Di Tahun Ini Katanya Dan Sepertinya Disampai Disini Dulu Episode Kali Ini Dan Ya Ini Cute Banget Gila Karen Sebenarnya Semua Cewek Disini Cute Banget Ya Cuma Cowok Sehingga Cute Gue Males Makanya Ngan Win Event Sebagai Petai Jadi Kalau Teman-teman Mau Lihat Event Cowok Ya Pantengin Di Channel Di Episodenya Claire Sekarang Karena Naomi Sudah Tiada Ya Dan Ya So Thanks For Watching And See you Again Next Time In The Next Video Dan Dadah Bye Bye Karen Ngomong Masak Popcorn Gulu Buat Jomblo Magi Ini Cuma Bisa Halu Doang In selamat menikmati